Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah solder solder merek deko tipe 97 ini deko sendiri itu perusahaan dari Korea teman-teman ini berasal dari Korea ini nah ini terus ini kalau tipe 97 ini ini adalah ada dua mode Halo ini mode low-low itu 20watt kalau mode high itu 200watt jadi ada itu ya ada tombolnya nanti langsung aja dibuka ini teman-teman terus ini ada ini penutupnya apabila sudah tidak dipakai ini bisa kita tutup ini ini aman dari anak kecil dan teman-teman persamaan juga untuk kabelnya Hai ini ada kabelnya sendiri ada tulisannya Korea ini ini juga ada tulisannya Korea juga disini nah ini tombol tombolnya teman-teman nggak lihat ini ini tombolnya teman-teman kalau kita biarkan gini berarti 20watt ya tapi kalau kita pencet seperti ini 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 berarti 200watt ya 200watt ini tulisannya apa ini ini cuma apa ini ini bisa dibaca sendiri ini teman-teman nah ini deko 97 220-240watt 20watt sampai 200watt ini untuk ini mata soldernya seperti ini ya teman-teman terus ini juga bisa dibuka ini nah ini nah ini terus ini mata soldernya seperti ini ini bisa dilepas ini nah ini jadi kalau mau mengganti mata soldernya aja hanya ini saja ini yang diganti ini untuk elemen pemanasnya ada di sini untuk solder yang dari deko sendiri ada banyak sekali tipunya ada yang kalau tidak salah ini ada yang 20 ada 60watt terus ada yang 60-80watt kalau tidak salah terus kalau yang tipe ini sendiri tipe 20-200watt itu ada yang model seperti ini terus ada juga yang model tembak itu kalau nggak salah tipe B itu kaki 97 kalau tidak salah itu harganya ini sendiri 100.000 saya dapat di online ada yang 97 ada yang 110 ada yang 105 ini saya dapat ke 100.000 pas ini dari kali yang ini dari stainless nih nih diko korea nih nggak ada itu ya lampu ini katanya kayaknya nggak ada ini terus ini apa ini ini fiturnya 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 mudah menggunakan keramik ini nah ini tempatnya sampai 330 derajat celcius ya teman-teman ini nah ini fiturnya fiturnya terus ini cara pengoperasiannya terus ini perhatian terus ini apa ini penggantian spare partnya ini ini untuk model-modelnya ada DT97 ini penggantian spare partnya yang terus ini banyak pilihan untuk mata soldenya terus ini bagian apa ini bagian dalamnya ini 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 misalnya 20-40 Watt itu untuk ini PC port IC transistor chip kondensor misalnya terus ini 60-80 Watt untuk bagian tombol elektronik konektor trafo kalau di atas 100 Watt ini ini untuk memilih yang memerlukan kapasitas besar panas yang besar terus ini cara penyolderan ini ini ketika solder on ujian solder bisa mencapai temperatur lebih dari 300z ini penanganan yang salah bilang bisa menyebabkan luka bakar dan kebakaran ke sini perhatian ini jangan sentuh ujung dan seterusnya terus untuk produk deko sendiri tidak hanya ada solder teman-teman ada banyak sekali salah satunya ya ini solder terus ada pembersih solder ada termometer termometer itu intra-red itu terus ada multimeter langsung aja kita coba teman-teman ini belum dicoba soalnya nanti kita lihat hasilnya seperti apa kalau untuk timah langsung meleleh dengan cepat oh ya ini untuk kabelnya sendiri ada ini ini sekitar satu setengah meter ya kabelnya ini ini sudah saya itu ya sudah saya tancapkan ini di stop kontaknya ini sudah hangat ini ini sudah terasa ini kalau mau cepat ya gini tinggal kita pencet ini aja kita tunggu dulu nanti kita coba di ini ini orang itu ya kita coba ini dipakai teman-teman langsung meleleh enggak nih nanti sebelumnya ini saya pakai ini teman-teman soldier yang murahan ini 40 Watt ini ini kalau untuk apa panas yang tinggi ya kurang ini ini murah ini berapa ini 20 ribu atau 25 gitu kalau tidak salah ini sudah sudah panas ini teman-teman ini ini belum saya pencet ya teman-teman ini kita coba langsung aja misalnya ini kan 20 Watt 20 Watt ini timah langsung meleleh teman-teman ini ini kalau misalnya ini 100 Watt eh 100 Watt 400 Watt ini 20 Watt pun sudah itu ya sudah meleleh ini kita coba di sini di kabel ini nggak mau itu ya nggak mau nempel karena kabelnya kotor ini membel sedikit sekali coba saya buka dulu kabel ini ini tanpa saya pencet ya teman-teman kabelnya yang 20 Watt saja ini ini nggak mau nempel teman-teman harus dibersihkan dulu kabelnya baru mau nempel nanti ini langsung tes 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 gitu ya teman-teman dibandingkan punya saya yang ini yang 40 Watt ini ini lama ini nempelnya apa sol timahnya itu meleleh itu lama ini lebih cepat ini cuma ini enggak kabelnya enggak mau ini enggak mau nempel ini kotor ini harus diapa bersihkan dulu ini coba ini saya bandingkan punya saya yang 40 Watt ini ini sudah sudah saya tancapkan di kontak ini saya tutup ya teman-teman kayaknya ini juga aman ya ini oh kalau kena panas ini ini melalai ya ini jadi kita kalau masukkan ya harus benar hati-hati nah ini kalau seperti ini kan posisinya ini di tengahan ini cuma enggak kelihatan ini enggak kelihatan di dalam ini sudah hangat deh kita tunggu dulu belum mau ya teman-teman ini mungkin karena lama dan itu yang baru kalau ini susah sekali itu ya enggak main belum mau lamanya banyak ini itu ada yang sama lama sekali nih padahal sudah panas nih lama sekali teman-teman enggak mau ini butuh waktu yang lebih lama lagi udah deh padahal ini yang 40wt jurnya lebih cepat ini 40wt kalau konstan sekonstansan 40wt terus lebih boros terkalau yang ini kalau yang murah itu tapi kalau yang tadi yang deko yang ini 40 20wt saja sudah itu sudah mau itu sudah mau meleleh timanya ini malah di sini mau ini ya ini baru meleleh tapi enggak seperti yang tadi ya Nah ini baru meleleh ini lama ya teman-teman untuk apa bisa melelehkan timanya itu sulit biasa dibandingkan dengan deko sekian ya teman-teman review kali ini ini panas sekali nih Oh mending dibuka saja nih Oh ini panas sekali ini tutupnya ini mending dibuka saja dibiarkan dingin nanti mungkin baru ditutup gitu karena juga ini tidak tahan panas jadi ya percuma sih mungkin harus ditunggu dingin baru pakai penutupnya ini Hai ini sudah dingin Pak masih bisa ya Hai nggak bisa teman-teman ya udah enggak panas ya Hai sekian ya teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya